Memasuki tahun pemilu 2024 dan DIM 1208 Sambas Letnan Kolonel Infanteri Dadang Armada Sari mengimbau masyarakat menjaga kondusivitas di daerahnya. Perkuat ketahanan masyarakat agar tidak terprovokasi jargon-jargon politik praktis. TNI sebagai garda terdepan dalam membela kedaulatan NKRI tetap mengedepankan netralitas dalam pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban TNI untuk menjaga kondusivitas wilayah di tengah memanasnya kondisi politik yang biasanya terjadi setiap jelang pemilu. DIM 1208 Sambas Kolonel Infanteri Dadang Armada Sari mengatakan, perpecahan di masyarakat yang mengerus nilai-nilai persatuan rentan terjadi saat proses pemilu berlangsung. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan sesaat yang dapat membahayakan persatuan dan keutuhan bangsa. DIM mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial yang lebih bijak sehingga tidak menyinggung pihak yang berseberangan. Pandai-pandailah dalam bermedia sosial sehingga tidak menimbulkan perpecahan yang akan berdampak kerugian bagi kita semua. Saya menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas khususnya dan tentunya di Indonesia pada umumnya agar tetap bijak dalam penggunaan medsos. Waspadai, hindari, berita-berita hoak yang itu memang dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan bangsa. Demokrasi tetap harus kita laksanakan tentunya dengan situasi yang aman tentang menjaga situasi kondusif menjelang tahun pemilu. Dandim 12.08 Sambas, Letnan Kolonel Infanteri Danang Armada Sari meminta media masa memainkan perannya guna menjaga kondusifitas menjelang dan memasuki pemilu. Media masa diharapkan menjadi solusi dalam membantu dan menjadi pelopor meningkatkan sisi positif yang ada dalam masyarakat. Pers harus bisa membantu mesejahterakan masyarakat agar lebih baik ke depan. Media masa sebagai pilar kebangsaan hendaknya berhati-hati dalam memberikan informasi dan bersama-sama TNI menciptakan ketenangan di saat meningkatnya suhu politik menjelang pemilu.